Baik, Mas Hentrat kembali ke internal DPR sendiri. Kode etik di DPR ini sebetulnya sudah cukup komprehensif dan posisi MKD sendiri apakah sudah efektif? Nah ini MKD ini kan sebetulnya mengadili teman-teman ya. Jadi artinya pada saat seseorang masuk di MKD itu sangat mungkin ada komunikasi politik sebelum itu gitu ya. Tapi kalau kemudian komunikasi politik itu gagal maka barulah kemudian masuk di MKD. Sebetulnya sistem yang ada di DPR itu sudah baik ya. Hanya memang citranya saya yang perlu diperbaiki. Ini kata Sultan Najamudin ya. Dia bilang tuh demokrasi di Indonesia itu perlu green demokrasi. Ada harapan dan keseimbangan. Nah ini menarik sebetulnya dalam rangka penerapan etika itu. Jadi kalau kemudian si green demokrasinya si Sultan ini bisa dilaksanakan sebetulnya akan ada perbaikan-perbaikan signifikan di citra para anggota Dewan kita. Nah itu tadi masalahnya adalah ini kan politik. Tadi Prof Adi mengatakan demikian, Mas Teguh juga mengatakan demikian bahwa perpolitikan di dalam itu tidak sama dengan apa yang kita lihat di luar gitu ya. Mereka mungkin kalau diundang oleh Mbak Rara ke TV bisa saling berdebat. Tapi begitu selesai dari sini kan mereka janjian lagi makan bakso gitu ya. Jadi artinya perpolitikan yang gembira itu terjadi di antara mereka gitu maksud saya. Jadi ya itulah harapan baru sih harus kita letakkan ke anggota Dewan. Dengan ada MKD itu sebenarnya sebuah sistem yang baik. MKD juga sudah berhasil memperbaiki citra dan etika beberapa anggota Dewan. Walaupun banyak juga yang diselesaikan dengan hubungan pertemanan gitu ya. Yang artinya memang akhirnya diselesaikan biasa saja. Nah sebetulnya reward and punishmentnya mesti diperbaiki itu yang pertama. Kemudian yang kedua ketumpar pol ini harus memiliki harapan yang sama dengan rakyat. Sehingga pada saat mereka memberikan masukan-masukan kepada anggota Dewan itu tidak jauh-jauh dari harapan rakyat gitu. Jadi tidak ada gap seperti itu ya. Dan akhirnya kan kalau rakyatnya senang citranya lama-lama bagus deh. Oke baik Bapak-Bapak kita harapkan diskusi kita untuk malam hari ini bisa menjadi masukan baru bagi DPR baru agar dapat memenuhi harapan baru dari para rakyat seperti itu ya. Baik terima kasih Bapak-Bapak telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa diawali pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 pada 1 Oktober transisi pemerintahan hasil pemilu akan membuka lembaran baru. Pemilu 2024 menelan anggaran 71 triliun rupiah. Pesta demokrasi hanya menghamburkan uang negara jika hasilnya adalah wakil rakyat bermental paduan suara. Bila para politisi di Senayan tunduk pada perintah ketua umumnya lalu apa jadinya saat pimpinan parpo berada di bawah telunjuk penguasa. Ignas Klander menulis kecenderungan kekuasaan untuk memperkuat diri melebihi kemampuan untuk membatasi diri. Dan kecenderungan kekuasaan untuk membenarkan diri juga melebihi kemampuan mengkritik dan mengawasi sendiri. Selain memicu penyalahgunaan kewenangan rendahnya integritas pejabat publik akan merusak pembangunan SDM bangsa kita. Pejabat publik adalah elit yang wajib memberi keteladanan. Habis oblasti dalam bahasa Perancis Ingar Solsung Tulodo dalam bahasa Jawa. Tentu kita berharap yang terbaik pada DPR baru. Semoga mereka bekerja sesuai mandatnya yaitu mewakili kepentingan rakyat jelata dan tidak terpuruk sebagai pelayan penguasa. Saya Fyfri Mediantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi Cara Baru Kau mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.